bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum teman teman hari ini kita mendapatkan rambut panjang rambut adeknya panjang ya cantik lubat dan dia mau potong rambut pendek karena kenapa katanya sudah tidak mau ribet lagi dengan rambutnya teman teman sebelum saya memotong rambut saya mengucapkan terima kasih bagi teman teman semua yang sudah subscribe saya yang sudah like saya semoga Allah membalas kebaikan kalian semua yang belum subscribe dengan pandangan dukungannya ini rambutnya lebat lihat rambutnya lebat sekali dan adeknya ini mau dipotong pendek alasannya karena tidak mau ribet dengan rambutnya mari perhatikan pemotongan rambut lupus saja ini modelnya bak lurus wangi sekali adeknya ini masih sekolah dan rambutnya cantik perangnya juga cantik hatinya baik kalau mau boleh mau perkenalan boleh boleh info ya boleh email saya ataupun komen di bawah boleh ya teman teman kita langsung saja pemotongan saya ambil dulu gunting gunting yang tadi belum kita ambil ini gunting 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 kita potong saja ya ini kita bagi saja menjadi tiga bagian seperti ini mudah gampang ya tentunya tidak ada yang rasa apabila niat kita itu mau belajar karena apapun pekerjaan kita kalau niatnya sudah ada itu pasti dimudahkan kita ambil saja dari bawah seperti ini kita lihat ya sisir dulu lalu jepit kita potong saja ya boleh kita menggunakan air untuk peratian ya dari air ini untuk peratian saja caranya seperti ini kalian ambil semua ukur sebatas mana ini adiknya mau dipotong ya biarnya mau sebatas ini karena masih mau diikat kita potong saja bismillahirrahmanirrahim potong saja ya tuh sudah terpotong terpotong dengan sempurna setakat saja di bawah sambil lagi turunkan lagi ke bagian di bawah lakukan hal yang sama seperti bagian bawah tadi karena rambutnya basah jadi tidak perlu pakai air kita ambil seperti ini cuma teman bisa lihat ya jepitannya seperti ini adiknya disuruh mundur karena kenapa kalau dia tidak mundur nanti kependekan jadi itulah mestinya ya jadi tidak akan sebal turunkan kembali untuk bagian bawah ini seperti ini mudah ya teman-teman ya sangat mudah gampang ya ambil semua lalu potong apa ikanlah badan saya yang besar ini mudah ya kulihat tidak beberapa menit kita sudah memotong rambut ya itu karena memang memotong rambut itu mudah ya kita potong saja lagi karena sudah gampang sekali turunkan kembali potong lagi wow rambutnya jadi pendek turunkan lagi bagian depan itu kita bagi saja menjadi dua ya kalau untuk penurunan atau pembagian rambut itu sergantung pada lebatnya rambut ya kalau misalnya rambutnya sedang itu boleh kita potong atau bagi menjadi dua kalau sangat lebat bisa menjadi dua ya kita potong saja sesuai dengan permintaan ya sesuai dengan permintaan ya gue potongkan sumber ini caranya saja seperti ini kalau kita potong saja dia dia akan menjadi dia akan menjadi bot panjang sudah selesai kan bagian sebelah kiri sekarang bagian sebelah kiri ya bagian sebelah panahnya sudah panjang kita jepit lagi lakukan hal yang sama seperti bagian tadi teman-teman jepit saja dia lalu potong saja boleh boleh jepitkan halus satu teman-teman sedikit temboknya sedikit kalau adiknya mau dipotong pendek sekali boleh diambil oke ini potong aja teman-teman mudah sekali 5 menit kita sudah potong rambut ya sudah selesai potong rambut boleh kita cici ke belakang ternyata rambutnya memang bagus memang lebat perfect sekali tara mungkin ada bagian-bagian yang panjang caranya seperti ini boleh dipegang semua tarik ke bawah lalu potong bagian yang panjang pertama sebelah kanan juga lakukan yang yang sama ya seperti ini potong lagi cantik cantik oh cantik abang masuk masuk hai gembar ada adik gembar cuma di bawahnya cuma satu saja sama ibunya ya mamanya maminya boleh lihat teman-teman cantik sekali ini untuk pemotongan rambut gemparnya sederhana yang paling gampang simple tidak ribet itu yaitu potong lurus ini adalah potong lurus kita buat lurus seperti ini kenapa supaya rambutnya agak kering karena saya suka juga bermain rambut hair fair rambut mau itu jenis rambut keriting mau lurus pendek botak sekalipun saya suka karena memang gender saya ini orang salon jadi memang tidak heran sekali saya sangat suka bermain rambut oh iya kita ini mau idul adha selamat idul adha dua hari lagi kita idul adha kurban semoga kita semua dimudahkan untuk kurban yang penting peniak di hati rame sekali ada dapat coba chill terima kasih teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terlihat ya saya buat lagi seperti ini terima kasih bye-bye selamat menikmati